Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel youtube FI Istiqomah Sambas Purbalingga dengan Bu Citra dalam video pembelajaran Al-Quran Hadis materi tentang arti perkata surat Al-Adiyat Bagaimana kabarnya soli-soliha semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala jangan lupa persiapkan terlebih dahulu ya soli-soliha alat tulisnya mari kita buka pembelajaran Al-Quran hadis hari ini dengan dengan membaca basmallah bersama Bismillahirrohmanirrohim soli-soliha coba disimak ya afalaya bagaimana lanjutannya ya soli-soliha dan termasuk dalam surat Al-Ngadiyat ayat berapa ya adakah yang tahu ya betul lanjutannya adalah fil kubur termasuk surat Al-Ngadiyat ayat 9 lalu fil kubur artinya apa ya ada yang tahu ya karena belum tahu nanti kita belajar bersama ya soli-soliha sementara buku kasih tahu dulu fil kubur artinya di dalam kubur materi kita hari ini yaitu arti perkata surat Al-Ngadiyat tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu yang pertama setelah menyimak video pembelajaran peserta didik mampu menerjemahkan arti perkata surat Al-Ngadiyat dengan benar yang kedua setelah menyimak video pembelajaran peserta didik mampu melanjutkan potongan ayat surat Al-Ngadiyat dengan tepat kita masuk ke materi ya soli-soliha arti perkata surat Al-Ngadiyat ayat 1 wal-Adiyati artinya demi kuda perang yang berlari kencang odahan dengan terengah-engah ayat 2 fal-muriyati dan kuda yang memercikan odahan bunga api berikutnya arti perkata surat Al-Ngadiyat ayat 3 sampai ayat 6 ayat 3 fal-muhirati dan yang menyerang subahan pada waktu subuh fa-asarna sehingga sehingga dia menerbangkan bihi dengannya na'an debu fa-wasarna lalu dia menyerbu ke tengah bihi dengannya jam'an kumpulan musuh arti perkata ayat 6 sampai ayat 8 ayat 6 innal yang sana sesungguhnya manusia li-rabbihi kepada Tuhannya lakanud sangat ingkar ayat 7 wa-innahu dan sesungguhnya dia ala dhalika atas demikian itu la-shahidun benar-benar menyaksikan ayat 8 wa-innahu dan sesungguhnya dia li-hubbil khairi kecintaannya terhadap dunia la-shahidun sungguh sangat arti perkata ayat 9 sampai ayat 11 ayat 9 afala ya'lamu maka apakah dia tidak mengetahui idabu siro apabila dibangkitkan ma-fil kubur apa yang di dalam kubur wahus sila dan dilahirkan ma-fil sudur apa yang ada di dalam dada inna robbahu sesungguhnya Tuhan mereka bihim pada mereka ya'umma'idin pada hari itu lah khobiru maha taliti sekarang pasangkanlah potongan ayat berikut ini fa'asar nabihi pasangannya apa ya soleh-soleha apakah jam'an apakah kodaha apakah nang'an jawabannya adalah nang'an ya'umma'an ya'umma'an yang kedua fa'asar nabihi pasangannya apa ya soleh-soleha apakah jam'an apakah nang'an atau apakah kodaha jawabannya adalah jam'an ya'umma'an 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 sudah bisa ya melanjutkan potongan ayat surat alangadiyat Alhamdulillah materi pada hari ini sudah selesai ayat guru akan menyampaikan rangkuman materi pada hari ini kita sudah belajar arti perkata surat alangadiyat pada ayat 1 ada kata da'ubahan yang artinya dengan terengah-engah pada ayat 2 ada kata kodahan artinya bunga api dan pada ayat 3 ada kata subahan artinya pada waktu subuh ayat keempat ada kata bihi dengannya begitu juga ada ayat 5 ada kata bihi artinya juga dengannya ayat 6 ada kata lakanud yang artinya sangat ingkar ayat ke 7 ada kata lasyahidun yang artinya benar-benar menyaksikan ayat ke 8 ada kata lasyahidun yang artinya sungguh sangat ayat ke 9 ada kata idabu siroh yang artinya apabila dibangkitkan ayat 10 ada kata wahusila yang artinya dan dilahirkan ayat 11 ada kata lah hobir artinya mahateliti karena sudah selesai materinya waktunya evaluasi evaluasi hari ini ditulis di buku catatan Quran Hadis tidak perlu dikirimkan ke guru Al-Quran Hadis masing-masing hanya untuk belajar mandiri di rumah soal yang pertama yaitu tulislah arti dari kalimat di bawah ini yang A Falmuryati artinya apa yang B Subahan artinya apa dan yang C Yauma Ibin artinya apa soal yang kedua tanggapilah potongan ayat di bawah ini yang A wahusila ma kelanjutannya apa yang B titik-titik bihim yauma idillah khodir awalnya apa dilengkapi ya dikerjakan dengan teliti walaupun tidak dikumpulkan tetapi harus dikerjakan ya soal-saliha semangat belajar pesan efektif ingat dan lakukan pesan dari buku ya soal-saliha rajin belajar dan rajin setoran hafalan juga jangan lupa untuk muroja'ah mandiri kenapa karena jika kita sudah hafal tetapi tidak di muroja'ah maka hafalan kita akan hilang pada hari itu harus rajin muroja'ah ya salih-saliha sekian materi Al-Quran hadis pada hari ini buku ucapkan terima kasih atas perhatiannya mohon maaf jika terdapat kesalahan mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdallah bersama Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih.